di sebelah kiri ini ada oscar nah ada yang tahu teman-teman dulu oscar itu eh tempat apa katanya kalau malam dijadikan tempat eh hiburan malam gitu ya teman-teman mau ke masuk hotel satelit itu masuk kanan seperti mobil itu ya belok kanan tapi bukan yang paling pojok nah seperti itu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di travel with shop oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita bakal jalan-jalan di sekitaran jalan maijen HR Muhammad sampai jalan Majen Sungkono ya jadi kita awali dari Majen Sungkono terus nanti akan kita akhiri di jalan kita putar balik lagi di HR Muhammad nanti kita balik lagi ke jalan Majen Sungkono ikuti terus teman-teman katanya ini adalah jalan dengan fasilitas terlengkap di Surabaya emang fasilitasnya ada apa aja so Mari kita lihat barang-barang let's go Oke teman-teman pada perjalanan hari ini kita bakal mulai berjalan di jalan Majen Sungkono nah rutenya ini nanti teman-teman akan dari jalan Majen Sungkono putar balik apa ke HR Muhammad melewat underpass terus nanti kita akan putar balik di ujung jalan HR Muhammad balik lagi ke jalan Majen Sungkono lalu video saya akhiri teman-teman kenapa kok saya pingin kayak gini ya sebenarnya saya pingin jalan-jalan aja sih kebetulan ini Han hari minggu teman-teman ini hari minggu dan suasana juga enak ya kan pagi hari ini sekarang pukul 6 kurang 2 menit ya 558 di jalan HR Muhammad saya ingin menikmati suasana pagi di jalan HR Muhammad dan juga juga jalan Majen Sungkono yang katanya itu adalah jalan dengan fasilitas terlengkap di Surabaya gitu teman-teman Oh ya bagi teman-teman yang tertarik dengan channel travel with stuff ini silahkan klik tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasinya bisa ikuti beberapa sosial media saya nanti akan saya contohkan di bawah untuk info-info menarik dan juga supaya nggak ketinggalan informasi-informasi berbaru di channel saya Oke teman-teman eh kita mau lihat aja ya ada apa aja nih nih sebelah kiri ini ada Oscar nah ada yang tahu teman-teman dulu Oscar itu eh tempat apa kalau saya jujur saya nggak tahu kan karena kalau dari bangunannya lama ada Resto di sini teman-teman ada Resto 9 di sebelah kanan ada Universitas Gemah 45 Ciputrawo di sebelah kiri teman-teman dengan apartemennya juga berarti di sini sudah ada universitas udah ada mal dan juga apartemen nah itu ya Hai ini perempahatan ya depan ini kalau ke kanan itu kalau nggak salah terbuku Pages nah kalau ke kiri itu ke arah Hai parkir dari seputrawo ada nah sebelah kiri sebelah kanan ini pertokohan semua pergudangan nah teman-teman apakah ada yang tahu katanya di sebelah kiri dan sebelah kanan itu teman-teman itu ada banyak tempat hiburan 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 apa ya malam ya konotasinya pasti negatif ya tapi saya nggak tahu belum pernah masuk katanya kalau malam dijadikan tempat hiburan malam gitu ya sebelumnya tadi ada Java Paragon residence ya sepertinya hotel juga di sebelah kanan itu adalah gedung TVRI nah kita lurus mengikuti lampu jadi kita berhenti dulu teman-teman ini kalau ke kiri ke Pages Argosari sih kalau nggak salah di sebelah kanan itu kita nanti ada megacauan ya ada megacauan sebelah kiri ini nanti ada parkis Argosari ada showroom mobil tadi udah ada beberapa dua hotel ya eh sorry ada satu hotel ada satu apartemen dan juga mall megacauan showroom ada ada tempat hiburan malam juga hai 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 restor lagi Hai ada pembensin kedua teman-teman SPBU ya pembensin itu kalau di Surabaya itu ada lumayan banyak ya teman-teman agar yang paling terkenal itu adalah ya Pertamina lalu eh AKR dan juga Shell nah di sebelah kiri sini teman-teman itu adalah Taman Makam Pahlawan nah ada Taman Makam Pahlawan disini teman-teman di sebelah kanan nanti ada Perbekoa ya nah kita lewat ke underpass nah jadi di jalan ini juga sudah ada jalan underpass ya di sebelah kiri itu ada McDonald juga ada jalan tol juga nah itu teman-teman makanya kenapa jalan ini adalah jalan dengan dengan fasilitas terlengkap di Surabaya Oke Oke sebagai informasi aja jalan apa ini juga sudah dilewati oleh bis Surabaya bis ya teman-teman jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian nggak bawa kendaraan gitu ya karena di sini untuk kendaraan umumnya pasti masih lengkap ya ada kantor jasa marga kalau nggak lewat underpass nanti akan saya lihatkan ya yang tidak memasuki underpass ya itu nanti gimana situasinya sebelah kan ada haris hotel ada showroomnya Honda ada showroomnya BMW juga ya di HR Mohamad ini showroomnya Daihatsu ada showroomnya Isuzu juga lengkap teman-teman Hai gitu ya Oke ada sekolah Kristen Bolaria banknya dalam BTN teman-teman kita coba di sebelah kiri ini adalah fasa-fasa hotel ya hotel bintang 5 yang memang beberapa sempat waktu lalu sempat viral dipopulerkan sama Bayu Skak sama di review sama YouTube channelnya Bobo cantik teman-teman kalau ke kiri itu tadi jalan Raya Putat gede ya teman-teman ada SPBU lagi ya ini sudah masuk jalan HR Mohamad ya teman-teman jadi pokoknya setelah underpass itu kalau tak teman-teman dari Majen Sumpono berarti setelah underpass itu sudah masuk HR Mohamad kebalikannya kalau misalkan teman-teman dari HR Mohamad setelahnya underpass itu berarti sudah Majen Sumpono seperti itu teman-teman Oke di sini ada Merlion school sebelah kiri Ayo kita jalan santai aja ya teman-teman enggak sampai 50 km per jam enggak buru-buru juga eh karena jaraknya ini pendek teman-teman hitungannya ini jaraknya itu pendek jadi saya enggak mau kenceng-kenceng jalan juga supaya durasinya bisa pas gitu ya sebelah kiri ada pertokongan-pertokongan lagi rupo-rupo nah sebelah kiri disini ada Superindo ada Superindo ya teman-teman Oh lagi senang ibu-ibunya sudah Superindo eh nah kalau lurus itu nanti ya teman-teman kalau lurus itu nanti kita bakal masuk ke jalan di jawatan Yono Siyono kalau ga salah Yono yono suyono atau gimana gitu saya lupa gitu ada mix you bacanya gimana mix you mohon maaf teman teman kalau misalkan pada videonya ini nanti akan shaking ya atau sedikit bergetar karena alat yang kurang memadai wah ternyata disana ini ya arah ke timur ya jadi bakal sedikit backlight teman teman mohon maaf sekali lagi kita bakal coba review aja setelah itu kita sudah ya sekarang kita coba dari jalan HR Muhammad menuju jalan Majen Sukono di sebelah kiri jalannya ada apa aja ada bang mandiri tadi kan ada BDN sekarang ada mandiri ada self-service nya sorry bukan self-service tapi drive-thru ATM drive-thru saya juga belum pernah nyoba ada klinik pramita ada klinik kesehatan berarti ini bravo ini pertukuan sih oke mohon maaf ya teman teman kalau misalkan sekali lagi untuk gambarnya sedikit bergetar atau kualitas masih rendah karena untuk alatnya sendiri saya masih pakai iphone 6 dengan memori internal 32GB gitu ya dan saya letakkan di dada gitu teman teman sebenarnya teman teman minggu lalu ya hari minggu minggu lalu itu saya sudah sempat bikin video juga disini tadi saya juga sudah sempat keliling-keliling cuma masalahnya waktu itu adalah arah kameranya itu terlalu kebawah jadi cuman nge-shoot bagian sepedometer teman teman jadi ya buat apa ngeliat sepedometer gitu kan akhirnya ya akhirnya minggu ini saya buat lagi gitu gak ada masalah gitu teman teman cek video dulu masih merekam aman gitu ya teman teman saya mudah-mudahan ini videonya gak menghadap ke speedometer ya ada berarti totalnya kalau di total teman teman ya sepanjang jalan HR Muhammad dan Maisen Sukono ini ada total 4 pembensin Pertamina dan nanti juga ada pembensin shell ada satu cuman kurang bensin AKR BP AKR itu ya BK Hotel ini hotelnya disini berarti tadi udah berapa ya udah lumayan banyak itu ada garden studio perumahan-perumahan ini yang tadi saya bilang ini yang tadi saya bilang pembensin shell sampingnya hotel Haris Haris Hotel ya lalu untuk teman teman tadi kan kita udah lewat underpass ya kita sekarang coba lewat yang tidak melewati underpass nah kalau tidak melewati underpass ini tembusnya itu itu adalah pintu keluarnya tol kota satelit nah gitu ya teman teman jadi kalau teman teman dari satelit itu harusnya itu masuknya ke kanan jadi kalau teman teman mau ke masuk hotel satelit itu masuk ke kanan seperti mobil itu ya belok kanan tapi bukan yang paling pojok nah seperti itu oke sudah lampu hijau nah karena ini hari minggu pagi teman teman ya jadi banyak orang-orang yang rumahnya di sekitar sini itu aktivitasnya kalau pagi hari ya sepedaan olahraga gitu ya sebelah kiri ini adalah kantor TVRI Jawa Timur sebelahnya pas itu adalah park and ride Sungtono jadi mungkin ini kayak gedung parkir gitu ya teman teman saya juga belum pernah masuk sebelahnya lagi langsung bisa disumbuhi sama hotel bintang 5 Shangri-la hotel suatu saat nanti akan saya review ya saya staycation disana melihat kenapa kok Shangri-la itu sampai bintang 5 ini adalah protokon yang tadi saya bilang kalau disini teman teman kalau musimnya banjir musimnya hujan disini itu pasti banjir teman teman tapi gak tahu ya sekarang karena setahu saya dari jamannya Burisma itu sudah diperbaiki dan kurang tahu juga sekarang update-nya pokoknya dulu kalau banjir kalau misalkan hujan saya pasti menghindari lewat sini teman teman Universitas Gemma 45 di sebelah kiri teman teman ya nanti videonya akan saya akhiri mungkin di sebelumnya jalan Patmosus Astro karena saya mau melanjutkan perjalanan yang masih pagi teman teman ya gitu jadi itulah tadi teman teman suasana pagi hari di jalan raya Majan Sungkono sampai jalan raya HR Mohamad terus tadi kita sempat puter balik juga dari jalan HR Mohamad ke jalan Majan Sungkono suasananya sewajuk teman teman gak panas gak dingin gak anget gitu ya terus pemandangannya sangat bagus teman teman pemandangannya kalau teman teman yang suka gedung-gedung tinggi terus juga apa suasana-suasana yang santai sahdu gitu ya itu cocok banget lewat sini teman teman terus juga mengenai fasilitas fasilitas yang katanya itu paling bagus di antara semua jalannya di Selawabaya fasilitas terlengkap ada rumah sakit ya tadi ada mayap ada hospital ada banyak hotel lebih dari tiga ya ada dekah hotel ada fasilitas hotel ada juga apa ya tadi ya java paragon residens juga terus ada universitas gemamad lima ada empat pom bensin pertamina ada satu pom bensin sel ya terus juga ada haris hotel juga tadi ya terus ada tvri ada juga wah banyak teman teman kalau disebutin satu satu jadi teman teman silahkan play back aja kalau mau tahu apa aja sih fasilitasnya di jalan HR Muhammad sampai ke jalan Majan Sungkono terima kasih teman teman yang sudah menonton video ini sampai akhir silahkan selagi lagi saya bilang ke teman teman untuk yang baru pertama kali ke channel travel with saf silahkan untuk cek cek video kami sebelumnya mungkin ada video video yang menarik atau mungkin bermanfaat untuk teman teman yang sedang mencari informasi seputar rute perjalanan di kota Surabaya dan luar kota Surabaya juga info info menarik berkait review hotel tempat wisata staycation dan lain lain saya cukupkan teman teman terima kasih atas partisipasinya atas ketertarikannya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih